Baik, kita akan beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Puri Tegakori menggelar pemelaspasan Patmesana Istana Jimbarwana Tegakori bertempat di Desa Penyaringan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Sebuah karya luhur dipersembahkan untuk bangsa Indonesia, khususnya Bali. Pada 23 Agustus 2023, Puri Tegakori mempersembahkan sebuah karya luhur untuk menghormati leluhur Raja Badung Kapertama Sri Igusti Tegakori bersama Ida Betara Ratu Kakyang Sri Igusti Ngurah Ketut Suyasa, leluhur Hayahanda Ratu Aji Sri Weda Strasuyasa yang sesuai dengan amanat luhur untuk menata duit tengah dari Puri Tegakori. Ida Pengelingsir Nararia Dalam Benculuk Tegakori, Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna MWS3 SEM tru MSI mengatakan secara bertahap telah meresmikan dua situs, yaitu pertama situs Kolam Naga Solas yang telah diresmikan pada 22 Februari 2022. Dan pada 23 Agustus 2023 dilaksanakan pemelaspasan Patmesana Istana Jimbarwana yang merupakan patmesana terbesar di Kabupaten Jemberana dan di Bali. Patmesana ini dipelaspas oleh Ida Sri Begawan Tegakori dari Gria Penyaringan Jemberana. Hari ini 23 Agustus 2023 tepat pada hari kelahiran kami ke-43 bertempat di Istana Jimbarwana di Penyaringan Mendoyo Jemberana. Kami dari Puri Tegakori mempersembahkan sebuah karya untuk leluhur, untuk menghormati leluhur Raja Badung yang pertama, yaitu Tabipakulun, Ida Betare, Igusti, Tegakori, bersama juga leluhur kami Ratu Kakyang, Gusti Ngurah, Ketut Sriyase, leluhur Ayah Endar, Ratu Aji Sri Bedastra Sriyase. Sesuai dengan amanat leluhur bahwa kami para warih adalah untuk menata duit tengah dari Tegakori. Nah maka dari itu pada hari ini secara bertahap kita telah meresmikan ada dua situs. Yang pertama adalah situs dari Kolam Naga Solas yang sudah diresmikan tepat pada 22 Februari tahun 2022 dan pada hari ini adalah melaspas Padmesana yang mungkin merupakan salah satu Padmesana yang terbesar yang ada di Jemberana maupun juga di Bali. Nah jadi Padmesana ini tepat pada hari ini 23823 yang dimana kita pelaspas oleh industri pegawan Tegakori dari penyaringan geria penyaringan Jemberana. Yang kita berharap dalam pembangunan ini dan pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan semoga nanti setelah peresmian Padmesana ini nanti di tahun 2024 kita akan resmikan dan kita akan buka yaitu Istana Jemberwana yang merupakan salah satu kompleks puri atau istana yang terbesar yang ada di Bali. Semoga ini persembahan kami untuk Jemberana untuk bangsa Indonesia dan juga untuk Bali khususnya. Pihaknya mengatakan pembangunan kali ini sudah berjalan dengan baik setelah peresmian Padmesana ini di tahun 2024 akan diresmikan dan membuka Istana Jemberwana merupakan salah satu kompleks puri atau istana terbesar yang ada di Bali.